Jens Salimar terinfeksi COVID-19 menghempuskan nafas terakhirnya di masa pandemi Sebelum lanjut jangan lupa subscribe di channel ini agar mendapatkan kabar terupdate bila sudah mari kita lanjutkan Berita duka kembali menerpa dunia artis setelah sempat kritis karena terpapor COVID-19 artis yang juga terjun ke dunia politik telah tiada Berita meninggalnya mantan kekasih Didi Maradika itu diketahui lewat ugaan di Instagram milik Olive Innalillahi wainilahi roji'un telah berpulang ke rumah Allah Jens Salimar binti Didi Sadikin pada usia 41 tahun Pada hari Minggu 04 Juli 2021 pukul 04.20 waktu Indonesia Barat Tulis Olive dalam ugaannya Minggu 04 Juli 2021 Jenazah Jens Salimar wanita 41 tahun ini akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Murut hari ini juga Lantaran terpapar COVID-19 pemakaman dilakukan sesuai protokol COVID-19 Rencana akan dikepungkan pada hari yang sama di TPU Jeruk Murut Jakarta Selatan Dan akan menggunakan protokol COVID-19 Tulis Olive lagi Di akhir tulisannya Olive meminta doa agar alamahum Jens Salimar mendapatkan tempat terbaik di sisi yang kuasa Serta dimaafkan segala perbuatannya semasa hidup baik disengaja atau tidak disengaja Mohon keikhlasannya doa dari bapak atau ibu sekalian Agar alamahum mendapat maghirok ala suhanahu wa ta'ala Dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah suhanahu wa ta'ala Serta memohon dibukakan pintu maaf atas segala kehilafan alamahum semasa hidupnya Tulis Olive Semoga yang ditinggalkannya selalu tabah dan diberi kekuatan Amin Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini